Halo guys, welcome. Ketemu lagi sama aku Catherine, dan di video kali ini aku mau sharing langkah-langkah untuk buat 3 model dudul bunga peony secara lengkap, gampang, dan yang pasti tetap estetik. So, let's get into it. Nah, alat-alat yang biasanya aku pakai itu pensil, penghapus, dan breast pen. Pertama, kita buat patokannya dulu pakai pensil dengan gambar satu lingkaran yang besar, lalu satu lingkaran lagi yang sedikit lebih kecil di dalamnya, dan satu lingkaran yang paling kecil di dalamnya lagi. Untuk buat kelopak peony-nya, kamu bisa mulai dari bentuk V di bagian bawah dan huruf M untuk bagian atas kelopaknya, lalu buat garis-garis sebagai detail tambahan untuk kelopaknya. Dan untuk kelopak tampak samping, kamu bisa buat seperti huruf B besar. Habis itu, buat kelopaknya bertumpuk-tumpuk di dalam lingkaran yang paling kecil. Oh iya, jangan lupa tambahin putik-putik peony-nya dengan buat lingkaran oval kecil dan satu garis di bawahnya. Habis itu, lanjutin lagi bikin kelopaknya mengitarin si putiknya. Di lingkaran yang kedua, buat kelopak peony-nya sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Kamu bisa tambahin garis kayak huruf S di bagian pinggir kelopak buat kasih kesan melakukan di kelopaknya. Nah, di bagian lingkaran yang ketiga, buat lagi kelopak peony-nya lebih besar lagi dan ulangin cara yang sama kayak sebelumnya. Oh iya, kamu bisa variasiin bentuk outline kelopaknya dengan sedikit bergelombang secara random, buat kasih variasi yang berbeda dengan kelopak yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke peony yang tampak samping. Caranya tuh lebih simpel, tinggal bikin satu lingkaran yang besar, lalu penuhin aja dengan kelopaknya dan buat bertumpuk-tumpuk sampai lingkarannya penuh. Oh iya, jangan lupa, tambahin putiknya dan buat kelopaknya pakai ukuran yang besar-besar ya. Dan kalau kamu mau buat model kelopaknya kayak makar di bagian paling luar, tinggal buat aja tambahan kelopaknya lebih lebar ke arah samping, di luar lingkaran patokannya. Oke next, kita buat the daunan sebagai pelengkap bunganya agar lebih rame. Kamu bisa buat ukuran daunnya bervariasi dari besar dan kecil. Nah, disini aku biasanya selalu buat dari bagian bawah bunganya dulu, abis itu pelan-pelan aku penuhin ke atas. Kamu juga bisa lho tambahin model daunnya yang masih ditangkai, bercabang-cabang dan mini-mini kayak gini. Atau bisa juga tambahin pucuk bunga yang belum mekar dengan buat lingkaran lonjong kecil yang berdempetan, huruf U di bawahnya, lalu tangkainya. Abis itu, tinggal tambahin aja di area yang kosong atau yang pengen kamu isi. Dan terakhir, biasanya aku selalu tambahin hiasan dengan kasih ornamen kecil agar lebih estetik, kayak model kelopak yang berguguran ini. Bentuk kelopaknya, biasanya aku buat bentuk lingkaran yang agak abstrak aja atau yang kadang bentuknya hati. Dan kadang aku tambahin garis berbentuk S di pinggirnya untuk kasih kesan kelopak yang ketekuk. Dan terakhir, tinggal tambahin aja sparkis kelilingnya. Nah, gampang kan? Karena ini adalah gambar dudul dan bukan gambar realistik, jadi kamu nggak ada tuntutan untuk dapetin hasil gambar yang sempurna ataupun harus mirip sama aslinya. Kalau aku sendiri, kadang bikin outline dari gambar dudul yang aku bikin tuh agak sedikit mencong atau berantakan karena aku pikir itu bisa bikin nambah kesan artistik atau kartunis. Dan aku liatnya itu jadi lebih bagus aja gitu. So, kita lanjut ke model yang kedua. Di sini aku mau buat baket bunga pianinya dimulai dari satu lingkaran yang gede banget sebagai patokan. Di situ, tinggal isi lingkaran itu dengan lingkaran-lingkaran patokan piani lagi seperti yang udah kita coba sebelumnya. Nah, lingkaran besar di sini tuh fungsinya agar kita bisa lebih gampang aja gitu untuk posisiin bunga-bunganya agar lebih bulat teratur dan padat. Tapi kalau kamu mau buat baket bunganya jadi agak random dan nggak teratur biar nggak kaku, nggak pake lingkaran besar ini juga nggak apa-apa ya. Nah, biasanya di sini aku susun tiga bunga dulu yang terbesar. Abis itu, aku selip-selipin daun-daunnya dulu di pinggir-pinggirnya, lalu baru aku tambahin lagi bunga-bunga yang tampak samping di belakangnya. Nah, kenapa begitu? Ini biar kasih efek tiga dimensi aja dan nggak terlalu flat. Kalau kamu masih ngerasa terlalu sepi atau masih ada yang bolong-bolong, kamu bisa tambahin lagi pake pucuk-pucuk bunga dan daun-daunnya ya. Terakhir, tinggal tambahin aja bentuk persegi di bawahnya pake pensil sebagai patokan untuk buat tangkai pegangannya. Gambar dulu pita di bagian tengah, setelah itu baru tambahin garis yang mepet-mepet di dalam perseginya sebagai tangkainya. Dan seperti biasa, tinggal tambahin aja spark di sekitarnya. Karena dalam doodle itu nggak ada aturan kamu harus pake teknik ini atau teknik itu, jadi kamu bisa bikin sebebas yang kamu mau, mau itu doodlenya seramai mungkin ataupun seminimalis mungkin. Dan karena dalam doodle nggak ada aturan, jadi kamu bawa hevan aja saat bikinnya. Oke, kita lanjut modal yang ketiga. Dan sekarang, aku mau buat modal ketiga yang bentuknya kayak foto polaroid. Seperti biasa, kita mulai dari buat patokan dengan pensil, dengan bentuk persegi panjang yang besar, lalu persegi di bagian dalamnya. Eits, aku hapus sedikit disini karena mencong. Kalau kamu mau pake penggaris untuk buat garisnya boleh banget kok, cuma disini aku gambar secara freehand karena lebih suka aja. Abis itu, buat beberapa patokan bunga di dalam perseginya, buat sebanyak yang kamu mau ya. Nah disini, aku mau buat bentuk bunganya agar sedikit keluar dari fotonya dan kasih kesan 3D. Jadi, ada beberapa bagian bunga dan daun yang lewatin patokan perseginya. Nah, kamu juga bisa bikin ukuran bunganya disini jadi lebih variatif ya dibandingin sebelumnya. Disini, aku mau buat bentuk ukuran bunganya jadi agak kontras ukuran besar dan kecilnya. By the way, kamu bisa bikin bunganya ini cuma penuhin setengah area perseginya aja ya, ataupun mau full. Itu bebas ya, sesuai selera kamu aja. Dan nextnya, kita tinggal tebelin aja garis perseginya ini, tapi jangan sampai kenain bagian bunga yang keluar dari garis. Abis itu, tebelin juga garis persegi panjang yang bagian luarnya. Kalau kamu ngerasa disini kok kayaknya ramai banget, semuanya numpuk jadi satu dan bunganya kurang mencolok, kamu bisa tebelin lagi outline dari setiap objek bunga dan daunnya. Tapi di bagian detail-detailnya gak perlu ditebelin lagi. Nah, kalau pakai cara ini, bisa bikin setiap objeknya jadi lebih kelihatan terpisah satu sama lain dan gak kelihatan campur aduk. Dan terakhir, tinggal tambahin aja quotes favorit kamu di area bawah yang kosong. Disini, aku sendiri sih tulis nama bunganya dan sedikit tambahan quotes motivation gitu di bawahnya. By the way, kamu bebas ya, mau jadiin ini tetap hitam putih begini aja atau mau diwarnain. Nah, kalau aku disini bakal coba warnain pakai brush pen. Pion yang paling depan ini aku mau warnain pakai warna merah pastel gitu. Dan mau bikin warnanya jadi agak vintage. Jadi aku kasih warna krem dulu untuk bagian terangnya. Dan buat bagian gelapnya, aku pakai warna merah. Abis itu, aku tebelin lagi warna merahnya di bagian dalam kelopaknya biar lebih gelap. Ada efek gradasi dan juga dimensinya. Nah, dan di bagian belakangnya ini, aku warnain pionil lainnya pakai warna kuning. Cara warnainya sama ya, kayak yang sebelumnya. By the way, kalau kamu punya alat warnain lain, kayak misalkan pensil warna, crayon, ataupun spidol. Atau kamu punya cara warnain sendiri yang sesuai khas kamu, boleh banget ya, coba praktekin. Pokoknya, coba explore dengan cara kamu, style kamu, selera kamu, dan sekreatifnya kamu aja. Oh iya, kalau kamu berhasil bikin doodle ini, jangan lupa tag atau mention ke Instagram aku ya, versi yang udah kamu bikin. Soalnya aku pengen banget lihat hasilnya. Nah, dan terakhir, tinggal warnain aja redaunannya. Di sini, aku warnain daunnya yang ukuran besar pakai warna hijau yang biasa. Dan redaunan yang kecil-kecil dan pucuk bunganya pakai warna hijau yang lebih terang. Abis itu, sisanya aku warnain backgroundnya pakai warna biru langit. Dan jadi deh! Oke, segitu dulu untuk video hari ini. Oh iya, kalau misalkan kamu berhasil bikin doodlenya, jangan lupa tag atau mention ke Instagram aku ya, soalnya aku pengen banget lihat hasilnya. Dan kalau misalkan kamu ada request, mau gambar doodle apa untuk video selanjutnya, kamu bisa komen di bawah ya. Semoga kamu suka video ini dan bisa bermanfaat buat kamu. Kalau kamu mau support channel ini, silakan untuk like, komen, dan subscribe ya. Bye!